halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya minimum vlog teman teman kali ini aku mau bikin krecek bung ya teman teman nah ini bungnya saya sudah habis cari bung ikuti terus bagaimana cara bikin krecek bung ya teman teman oke let's go caranya kita mau kupas dulu ya teman teman wah besar sekali ini saya menentik gak bisa saya menentik saya menentik ya hmm wah besar besar oke terus ini paskan sis yang memotong ya ini yang nanti cur heavy cur potong ini ngel ini ini yang sup pili pili k pili 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 ip ini teman-teman dapat segini ya ini saya mau rebus habis dikupas seperti ini kita mau rebus dulu ya pokoknya ikuti terus video saya supaya tahu cara apa untuk membuat krecek bung teman-teman nah ini kita mau masukkan ya rebungnya teman-teman ini kita sudah mau angkat rebungnya ya yang mau dibuat krecek ini gimana ini tuba ini nanti kita mau potong ya selanjutnya Oke teman-teman ini proses pemotongan ini yang dikrecek potong seperti ini ya teman-teman sampai ya 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 ini teman-teman sudah selesai saya potongnya ini rebungnya mudah-mudahan teman-teman ya 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 teman-teman sekarang kita mau jemur rebungnya ya teman-teman ya 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 alhamdulillah hari ini panas teman-teman ya 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 dipotong-potong terus dijemur sampai kering biarkan sampai kering ya teman-teman nanti akan jadi krecek bung oke teman-teman setelah proses penjemuran 3 hari ya ini ya udah kering seperti ini ya teman-teman krecek bungnya nah yang kemarin itu banyak ya 3 ibu sekarang tinggal segini kalau dikeringkan tapi ini bisa tahan lama ya teman-teman kalau dikeringkan seperti ini dan rasanya itu enak kerut-kerut gitu ya teman-teman kalau dikerecek oke itulah cara membuat krecek bung ya teman-teman oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikeringkan amin and terima Nir Terima kasih.